Intro Tantara Bapak Semua Satu lagi artikel ataupun satu lagi Dapatan menarik dari Facebook page Anathahu Saya amat meminati page Facebook Anathahu ini Setelah saya mendapat banyak informasi Tentang Sanusi ataupun Menteri Besar Kedah Tetapi bukan bermaksud saya tidak suka dengan Menteri Besar Kedah Tetapi ini adalah isu yang hangat Dan ramai yang pasti meminati tentang isu ini Dalam artikel ini, saudara-saudara Ataupun Facebook page Anathahu 12 pencapaian Sanusi Yang walaun harus bangga Wow Dan bagi saya adakah ini juga satu maklumat Yang tidak diketahui ramai Menuruti Facebook page Anathahu 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 Sikit lagi jadi Kelantan lah Kedah tu Syarikat untung Tapi beli kereta mewah Lepas je Sanusi naik jadi MB Bukan belanja untuk rakyat Pakar dah warning Tetapi Sanusi tak sempat fikir Mulut lagi laju dari otak dia Cakap dulu baru fikir 12 pencapaian Sanusi Yang walaun harus bangga Yang pertama Ini pasti kejutan besar untuk penyokong-penyokong pas PN Yang pertama Sanusi dikompon Karena membuat pandu uji Kereta Ford Ranger Raptor Sewaktu PKP Pada awalnya Sanusi berbohong Menafikan Tapi akhirnya terbukti Dia melanggar peraturan Yang kedua Sanusi ditangkap dan didakwa Kerana menghina Sultan Selangor Setelah laporan polis dibuat oleh Aleh ahli Dewan Diraja Selangor Sanusi disanjung sebagai hero malaya Oleh pas Kerana menghina Sultan Tapi pendapat saya memang Ini amat ditolak oleh rakyat Malaysia Saya secara pribadi pun menolak Segala unsur-unsur yang sensitif Yang menyentuh Kedudukan diraja Dewan Diraja Raja-Raja Melayu Dan juga yang di Pertuan Agong Kita teruskan Yang ketiga pulang Sanusi kalah saman fitnah Menentang YB Mahfuz dan Sanusi Diarah membayar RM120.000 Yang keempat Berjaya berbohong dalam isu Unsur Nadir Bumi atau RII Kononnya dia tidak terlibat Urusan MBI Tak kenal warga Cina Yang mencuri Kononnya telah ada perjanjian Sebelum dia jadi MB dan banyak lagi Akhirnya pembohongannya terbongkar Yang kelima pula Menjenamakan semua frasa Kepala Bapak Hang Sebagai satu bentuk pujian Contoh penggunaan Kepala Bapak Hang Yang keenam pula Seperti apa yang dimention oleh Anak tahu Sementara tadi Dalam Facebook page beliau Satu juta rakyat Kedah terjejas Akibat krisis Bekalan air Semasa sambutan hari raya 2023 Dan anak-anak Balik ke kampung Tidak dapat mandi Syarikat air Darul Aman Ataupun SADA Beli Velfire KIP 5000 Setelah Sanusi Menjadi MB Kerana didakwah Sudah untung Yang ketujuh pula Umum penemuan 43 triliun Unsur nadir bumi Ataupun Red element RII Akhirnya RII itu Dicuri besar-besaran Dalam dun Sanusi Sendiri Selama 2 tahun Dijangka bernilai Berbilion ringgit Yang keelapan pula Umum pelaburan 40 bilion Tambahkan laut Bilangkawi Ala-ala Dubai Oleh Widat Langkasuka Tapi Tidak ada proses Setelah 2 tahun Kini Sanusi Berlepas tangan Dengan katanya Tugas Kerajaan Negeri Dah selesai Selebihnya Urusan pihak swasta Yang kesembilan pula Berjaya Jadi idola Kanak-kanak Dan pelajar Sekolah Sebagai hero Carut Melayu Dengan memupuk Nilai suka mencarut Suka menghina Bentuk badan orang Dan hina adik-beradik Sendiri Di dalam cerama Yang kesepuluh pula Umum Trek litar lumba Siap dalam masa 6 bulan Setelah setahun Litarnya Masih tidak siap Kini Sanusi Salakan kerajaan Perpaduan Kerana kontrak Telari Yang kesebelas Umum Bina Stadium Baharu Keda RM 70 juta Kononnya Hampiri Kualiti Stadium JDT Yang ada hanya Stadium Bunyan Krik 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 Oke yang terakhir pula Yang kedua belas Umum pelaburan Masuk ke Keda Berpuluh Bilion Ringgit Kononnya Atas usahanya Walhal Agensi Kerajaan Pusat Yang usahakan Melalui Mida Dan Kulim Hightech Park pula Di bawah Mida Berapa ramai pelabur Yang Sanusi Jumpa Sedera-sedera Itu adalah 12 Pencapaian Sanusi Yang Walaun Harus bangga Menurut Facebook page Anak Tahu Ini adalah Menurut informasi Ataupun Facebook page Anak Tahu Bukan dari saya sendiri Menurut anda Saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Debaran pilihan raya negeri yang bakal diadakan Di enam buah negeri Pada 12 Ogos Semakin terasa Semakin hangat Hari demi hari Ada saja kejutan-kejutan kita dengar setiap hari Hari ini Saudara-saudara Selain daripada Laporan-laporan polis yang kita dengar Berkaitan dengan Penyokong yang mencabut bendera Dan Mengoyakkan bendera Poster dan sebagainya Hari ini ada satu Kejutan buruk untuk Bersatu Dan perikatan nasional Dan sudah pasti ini akan Diterima Kejutan ini akan diterima oleh Muhyiddin Yassin Selaku presiden bersatu Dimana dalam sebuah artikel Mengesahkan Lebih enam ratus Ahli bersatu Rantau abang Keluar parti Wow Menjadi persoalan Kenapa Sampai jumlah yang Banyak begini Enam ratus Lebih enam ratus Ahli bersatu Rantau abang Keluar parti Dan Kemana mereka Menurut artikel ini Dari hedge metro Ataupun my metro Lebih enam ratus Ahli bersatu Rantau abang Keluar parti Dan yang mengejutkan Kembali Kepada amno Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Adakah ini Petanda Bahwa Ahli bersatu Yang keluar parti Yang masuk Semula Amno Ini menunjukkan Kemenangan Amno Ataupun kerajaan Perpaduan yang Awal Dalam artikel ini Lebih enam ratus Ahli bersatu Di kawasan Dun Rantau abang Mengumumkan Keluar parti Dan menyertai Amno Hari ini Bekas pengerusi Penyelaras Bersatu Rantau abang Anwar Rosli Berkata Mereka bertindak Sedemikian Kerana Sudah Jenguk Dengan Pimpinan Bersatu Di kawasan itu Yang didakwa Tidak menjaga Kebajikan Dan hanya Menabur Janji kosong Selepas Meneliti Situasi Politik Semasa Ahli-ahli Yang keluar Pada hari ini Merasakan Telah Dipinggir oleh Pimpinan Bersatu Disini Yang tidak Mengambil berat Terhadap Masalah kami Wow Ini satu lagi Pendedahan Yang mengejutkan Untuk Kepimpinan Bersatu Dan disahkan Pengakuan ini Bekas Pengurusi Penyelaras Bersatu Dan inilah Yang dinyatakan Adakah Inilah Yang dilakukan Kepimpinan Bersatu Di Dunelantau Abang Dalam Artikel ini Ramai Antara Kami Disini Datang Daripada Golongan Susah Tetapi Bersatu Tidak Menolong Kami Yang Banyak Menolong Adalah Amno Sejak Sebelum Ini Dan Mereka Tidak Pun Memilih Orang Untuk Memberi Bantuan Kebanyakan Bekas Ahli Bersatu Yang keluar Parti Membabitkan Mereka Di Kawasan Pusat Daerah Mengundi Balai Besar Dan Taman Permen Indah Menurut Anwar Ramai Lagi Ahli Bersatu Khususnya Di Dungun Akan Mengikut Jejak Langkah Mereka Meninggalkan Parti Itu Dan Menyertai Amno Dalam Masa Terdekat Bekas Ketua Bersatu Cawangan Balai Besar Jalaluddin Mohamad Zin Menyerahkan Lebih 600 Borang Permohonan Bekas Ahli Bersatu Itu Untuk Menyertai Amno Kepada Timbalan Ketua Amno Bahagian Dungun Nur Hisham Johari Artikel Ini Pada 5 Ogos Saudara Saudara Ini Satu Lagi Petanda Petanda Bahwa Mungkinkah Bersatu Bakal Tewas Mungkin Tidak Sahaja Di Dun Rantau Abang Tetapi Mungkin Di mana-mana Dun yang Bertanding Di mana-mana Dun yang Bersatu Hantar Calon Ataupun Perikatan Nasional Ini Membuktikan Bahwa Kepimpinan Bersatu Di Dun Rantau Abang Adalah Tidak Baik Disebabkan Lebih 600 Bukan Jumlah Yang Sedikit Bukan Satu Orang Bukan Dua Orang Bagi Saudara Saudara Ini Satu Lagi Kejutan Buruk Untuk Bersatu Dan Perikatan Nasional Jadi Saudara Saudara Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon